Indonesia Museum Awards memberikan anugerah Purwakala Geraha kategori Lifetime Achievement kepada Mejen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya bagi dunia pencaksilat Indonesia termasuk memperkenalkannya ke dunia. Anugerah Indonesia Museum Award 2021 berlangsung minggu siang di Museum Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur. Setelah kajian panjang, tim juri memutuskan memberikan anugerah penghargaan kepada tokoh nasional yang juga seniman betawi Mejen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Penghargaan diberikan atas dedikasi tingginya dalam melestarikan dan memajukan seni olahraga pencaksilat Indonesia hingga menjadi warisan luhur budaya bangsa. Penghargaan anugerah Purwakala Geraha dalam kategori Lifetime Achievement atau pengabdian sepanjang hayat diberikan karena Edi Marzuki Nalapraya selama puluhan tahun mengembangkan olahraga pencaksilat. Beliau sekian puluh tahun mengembangkan pencaksilat hingga diakui sebagai UNESCO World Heritage pada tahun 2019. Beliau juga membawa pencaksilat menjadi olahraga internasional termasuk untuk SEA Games, termasuk juga untuk Asian Games dan saya kira untuk itu beliau mendapatkan anugerah dari Pemerintah Republik Indonesia Bintang Mahaputra, Pratama. Edi Marzuki Nalapraya mendorong pemuda-pemuda Indonesia bisa meneruskan perjuangannya dalam menjaga dan melestarikan seni olahraga budaya pencaksilat yang merupakan seni bela diri asli Indonesia. Noventry Aryo Putra melaporkan untuk NET.